Hey guys, kembali lagi bersama gue si MiawAug. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Internet Cafe Simulator ke-2. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat ada banyak update-an terbaru dari game Internet Cafe Simulator ke-2 yang satu ini. Mulai dari kita sudah punya istri. Habis itu, kalau misalnya kalian ke Warnet Suka Maju ada banyak fitur-fitur yang sangat membantu gue dalam mengelola Warnet Suka Maju kita. Dan sekarang langsung saja kita akan meneruskan kembali bermain game Internet Cafe Simulator ke-2. Nah, tujuan utama gue di episode kali ini adalah membuat anak. Dan semoga saja teman-teman, gue tidak perlu mensensor sesuatu ya. Dan sebelum kita membuat anak terlebih dahulu guys ya, ada beberapa syarat yang harus kalian penuhin. Pertama-tama, kalian harus bikin senang terlebih dahulu lah istri kalian guys ya. Baru buat anak. Dengan cara apa? Kalau di game yang satu ini, kalian harus kasih makan yang bener ya. Uang jajan yang bener guys. Kasih makan yang bener. Supaya dia senang istrinya ya. Supaya ketika kita... Jangan gue yang menjelaskan gitu loh. Harusnya kalau misalnya ada yang masih bocil, harusnya dijelaskan oleh orang tua mereka. Kenapa harus gue yang menjelaskan ini? Tidak! Gimana yang jelasinnya ya? Gue juga bingung. Pokoknya kalian harus senangin terlebih dahulu istri kalian terlebih dahulu lah. Intinya seperti itulah. Baru kalian bisa ngobrol sama dia. Dan habis itu kalian bisa bikin anak ya. Susah ini guys. Gue belum siap untuk menjadi orang tua nih. Yaudah. Gue sekarang akan pergi ke warnet suka maju gue terlebih dahulu. Karena moralnya istri gue ini belum 100% guys. Kita harus bikin dia senang, bener-bener senang. To the maximum terlebih dahulu. Baru nanti kita buat anaknya. Jadi besok lah. Besok. Besok di dalam game yang satu ini ya. Jadi tujuan utama kita hari ini adalah Maintain terlebih dahulu ya kan. Warnet suka maju kita. Jadi ya guys. Tanggung jawab ketika kita sudah berkeluarga itu lebih tinggi dibandingkan ketika gue jomblo ya. Jadi pertama kali gue bermain game internet cafe simulator yang satu ini. Gue tidak memikirkan yang namanya Ada anak, ada istri, ada tanggung jawab-tanggung jawab yang seperti itu ya. Tunggu dulu. Kita nikmatin terlebih dahulu lagu yang satu ini. Oke sudah sampai meok, let's go. Tetapi sekarang teman-teman, kita sudah diberikan banyak banget tanggung jawab. Dan salah satunya kita harus ambil quest terlebih dahulu ya. Hai! Sekarang kamu mau kasih quest apa lagi nih? Ada yang sangat buruk yang terjadi, teman-teman. Ada yang menemukan tentang teman-teman kita dan agen-agent lain datang. Selepas aku. Oh, datang, datang. Bukan game ya. Datang kelepas aku. Kamu bisa disabila dari aku. Dia memakai jaket yang berwarna hitam dan merah hitam ya. Ini semua info yang aku bisa cari. Tentu saja, teman-tentu saja, teman-tentu saja. Kita harus tebukan orang tersebut ya. Yang memakai sepatu yang berwarna hitam dan juga merah. Dan habis itu dia memakai jaket kulit. Let's go. Tapi pertama-tama kita harus buka terlebih dahulu warnet suka maju kita. Yoi. Yang di mana sudah maju bet maju. Loh, 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 loh. Oh, listrik. Listrik, meok. Nah. Eh, ini listriknya nyala atau enggak nih, guys? Oh, iya. Udah nyala tuh. Kalian lihat tuh. Udah nyala ya. Coba, komputer gue kemarin udah beli yang paling maksimum nih, guys. Kita lihat bootingnya apakah lama atau cepat ini. Ayo dong. Harusnya langsung nyala dong. Yah, sama aja, guys. Ternyata tampilannya doang nih. Yang keren. Dalemannya masih sama aja. Masih sama-sama selek, guys. Dah, kita sudah buka warnet suka maju kita. Sambil menunggu customer kita, teman-teman. Gue coba untuk auto-approve terlebih dahulu ya. Nih, harus setiap hari kalian approve terlebih dahulu ya. Nyalain fitur ini supaya auto-approve-nya nyala. Baik, sudah selesai. Let's go. Oh ya, tagihan dulu, ya kan? Kita harus penuhin dulu nih, guys. Tanggung jawab-tanggung jawab kita nih. Mantap. Sudah selesai. Nah, sekarang baru kita cari. Aduh, katanya ada agent yang lagi menyamar. Dan habis itu dia akan mencari kita, guys. Tetapi, permasalahan yang paling besar adalah... Oh, streng gue sudah penuh. Kekuatan kita ini masih kecil sekali. Ya, jadi kayaknya gue harus membeli... Apa namanya? Tongkat ya. Kita beli tongkat terlebih dahulu, guys. Supaya pukulan kita lebih muancap. Ya, bro. Setahu gue, lu punya tongkat kan? Gue beli satu, bro. Arigato, gozaimasta. Sekarang kita akan mencari orang tersebut, ya. Hmm, kira-kira yang mana, guys? Hmm, kira-kira yang mana, guys? Gue ngeliatin sepatu mereka aja dulu nih. Mana nih sepatu-sepatu warna? Ehm, bukan dia kan? Bukan Elon, kan? Ya, Elon mah... Apa? Dia pake jas, guys. Sut, sut. Bukan... Ada kucing, dong. Tapi di mana ya, guys? Aduh, jangan-jangan dia, nih. Huh, jangan-jangan dia, guys. Tapi ini jaket atau kemeja, nih, guys? Aduh, gue pusing banget ini dalam mencari orang. Guys, gue harus mencari kemana... Oh, jangan-jangan ini, guys. Ini bukan. Ini bukan, nih. Sepatu dia merah. Dia mau pake jaket. Tapi jaketnya bukan jaket kulit, sih, itu. Aduh, jangan-jangan ini jaket kulit, guys. Gue nggak bisa bedain yang warna kulit, yang warna kain biasa. Nih, kalian lihat tuh. Oh, ini kain biasa. Ini bukannya, guys. Gue takut salah. Aduh, yaudah. Gue tandain terlebih dahulu, ya, guys. Mukanya kayak begitu, ya. Oke. Itu siapa, ya, by the way? Ada yang tahu nggak, guys, itu siapa? Coba gue muter-muter terlebih dahulu. Ada lagi nggak? Ayo. Kita dapet quest penting ini, teman-teman. Kalau gue tidak membantu si hobo tersebut, maka dia akan tertangkap. Kalau dia tertangkap, gue dan juga Elon akan tertangkap, nih, guys. Konspirasi macam apa, ini? Tidak bisa dibiarkan, oke? Sebentar. Iya, cuma dia doang, nih, guys. Tapi ada polisi di depan sana. Jangan dulu, jangan dulu. Dia lagi lari-lari, nih, guys. Gue ikutin dulu, nih. Ayo, mau kemana, lu? Mau kemana, lu? Aduh, ada pak polisi. Oke, dia masuk, guys. Dia masuk. Oke. Mantap. Lu. Oke. Nice. Oh, bener, dong. Kita langsung ngobrol sama si hobonya lagi. Ah, nice. Oke. Berarti kita benar, guys. Oke, kita sembunyi terlebih dahulu barang bukti. Yo, what's up? Wow. Dikasih seribu. Guys, kita dikasih seribu. Kita pesta dulu, kali, ya. Makan dulu, teman-teman. Bukan pesta yang di sebelah kanan itu, guys. Kita udah punya istri, nih. Udah punya tanggung jawab, guys. Gue merasa berdosa, nih, sama istri gue kalau misalnya masuk ke tempat sana, ya. Ke tetangga kita, guys. Jangan dulu. Oh, ya, sebentar. Gue harus cek dulu. Oh, banyak yang bayar, nih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Aduh. 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 Oke, ini dihajar. Sip. Oke, sip, sip, sip. Aman, 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 aman. Aman, temanku sekalian, ya. Sekarang duit kita ada berapa? Buset! Duit kita banyak, teman-teman. 57.000! Muantap! Sekarang saya harus ningkatin apa lagi, nih, guys. Karena semuanya sudah full. Gue bisa bikin konsol dan juga VR game, sih. Cuma ya, seperti yang kalian tahu, guys. Aduh, saya sudah tamatkan game yang satu ini. Jadi saya mau eksplorasi sesuatu yang baru saja. Seperti... Buat anak. Hahaha. Aduh, saya tidak tahu lagi mau ngapain, guys, ya. Aduh, benar-benar, benar-benar. Ini tanggung jawab yang besar sekali, nih. Gue sekepleset dikit, nih. Jadi meme gue, nih. Jadi, jadi terkenal di TikTok, nanti. Aduh, saya tidak mau itu terjadi, guys. Oke, pertama-tama, gue cek terlebih dahulu aja, deh. Oh, very cold. Kenapa? Kenapa, teman-teman? Ini very cold. Auto, my brain. Nah, ini warm. Oh, ini very cold. Kenapa ya very cold, ya, guys? Ada apa? Ada apa? Kunaon, teh. Iya, ada apa? Kenapa bisa jadi very cold, ya, guys? Ada settingan AC yang salah, kah? Coba ini kita matiin aja, deh. Tuh. Tuh, very cold, guys. Gue gak ngerti kenapa ini very cold. Gue harus matiin sesuatu, guys. Ini semua orang pada gak nyaman. Ini udah gue matiin belum, sih? Off. Ya, ini off. Tuh, masih very cold. Why? Oh, why? Gimana kalau misalnya kita ambil aja, nih, guys? Gak bisa, nih. Gue gak bisa biarin, nih, kayak begini, guys. Kita ambil AC-nya. Nah. Kalau kita ambil AC-nya gimana? Tuh, masih very cold. Why? Why this is happening, my brain. Dari kemarin, ini. Nih, gue ambil lagi, deh, AC-nya. Masih, kah, very cold? Iya, dong. Mana ada orang betah, nih, guys, kalau very cold begini. Tidak. Tidak. Apa yang salah ini, teman-teman? AC gue cuma ada empat. Satu di sana, satu di sini. Why? Oh, why? Auto. Ini semua udah auto, sih. Udah warm, guys. Oh, no. Gue gak ngerti, guys. Ini ada yang ngebug, kayaknya. Cuma gue gak tahu apa yang ngebug, nih. Sampai-sampai very cold, seperti ini. Padahal AC-nya udah gue ambil dua-duanya di atas, guys. Kunah-un, teh. Ada apa ini? Tidak. Kayaknya gue harus panggil tukang AC, nih, teman-teman, untuk benerin, nih. Tuh, kalian lihat, tuh. Ini bukti, ya, guys. Tuh, kalian coba lihat semuanya tidak ada AC lagi. Tapi semuanya masih very cold. Now, review gue bakal turun terus-menerus ini, guys, kalau dibiarkan. Ini bukti, ya, teman-teman. Ini bukti, ya, teman-teman. Ya, di bawah very cold. Ya, gue harus gimana, dong? Jangan bilang gue harus taruh AC juga di sini, tetapi gue taruh auto lagi di sini. Ini kita eksperimen, nampaknya. Nah, warm. Tuh. Oh, berarti udara di luar lagi dingin-dinginnya, guys. I see. Makanya tuh cold banget. Nah, di sini cold, nih. Loh. 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 Malah di sini very cold, ya, guys. Loh. Di sini warm. Oh, kayaknya gue harus tambah AC gue, guys. Harus di berbagai penjuru harus ada AC, guys. Dan kita harus aturnya adalah auto, ya. Hado, 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 hado. Kita eksperimen terlebih dahulu. Sambil gue juga gak tahu mau ngapain. Kita beli 2 AC, 3 AC, deh. 3 AC, 3 AC, ya. Kita coba beli aja. Nice. Kita sudah selesai membeli AC. Tuh. Pada komplen, guys. Pada komplen. Semuanya kasih satu, ini. Saya tidak terima ini. Kenapa semuanya kasih satu kepada saya? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terus gue harus ngomong gimana ini? Aduh. Oke, kita kasih makanan lagi. Kita tutup terlebih dahulu. Hai. Ah, ini dia nih. Sayang. Moral kamu kan udah 100% nih. Aduh. Jadi nggak enak nih. Gimana ya? Aduh. Aku, aku, aku mau ada penerus yang ngejagain warnetsuka maju, sayang. Ya, boleh lah ya. Sayang ya. Oke, 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 oke. Oke, guys. Let's go. Mari kita akan buat adag terlebih dahulu. Ya, ya. Oke, guys. Kita coba ya. Make a child. Let's go. Oh. Udah langsung hamil. Istriku sudah langsung hamil, teman-teman. Tapi perutnya masih rata. Lagi? Lagi nggak tuh? Lagi? 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 Oh, nggak bisa, guys, ya. Udah, udah, udah. Kayaknya gue harus menunggu besok, deh. Oke, 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 sayang. Kamu istirahat yang banyak, ya. Kamu kan udah hamil, nih. Aduh. Ini seru banget, sih. Lupa, dah. Akord-akord gimana, gitu. Eh, kamu lupa, Miongko. Ya, maaf. Aduh. Ini game fun banget, sih. Sebenarnya, buat dimainin. Dan gue sayang banget, ya, teman-teman. Kalau misalnya game yang satu ini tuh cepet tamat. Tapi mau gimana lagi, gitu, loh. Semua game itu ada masa berlakunya untuk tamat. Oke, pertama-tama kita cari hobo terlebih dahulu karena kita akan ambil quest lagi, ya. Siapa tahu aja dia masih punya quest, nih. Makan dulu, Maipurin. Nah, tuh kan. Masih ada quest, guys. Yo, what's up? Kamu... Wah! Men, aku selesai desain device-nya. Tapi, reaktor power itu sangat berharap. Aku butuh 25 ribu dolar. Kalau kau tak bisa menemukan duit, aku akan selesai device-nya esok. Oh, besok hari, guys. Baru kita dapet device-nya. Gue sudah punya, sih, duitnya. Kita pay, guys. Let's go. Wah, sakit banget, nih. 25... Ah, kita hitung dulu, guys, ya. Kalian bayangin, nih. Dia minta kita 25 ribu dolar. Kita kali, coba aja 14 ribu, guys. 350 juta. Wow! Aduh, tuh, 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 tuh. Tunggu, oi! Aduh, gue dihalangi untuk transaksi sama dia, guys. Pegang baik-baik duit gue, ya. Jangan dibawa lari, ya. Oke, 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 oke. Nah, aduh. Sakit banget duit gue. Jadi 46 ribu. Gak apa-apa, lah. Masih banyak, sih. Ya, udah. Udah, guys. Kita udah kasih duit ke dia. Istri kita juga sudah apa namanya, hamil, ya. Semoga saja di esok hari semuanya akan berjalan dengan lancar-lancar saja, nih, guys. Gue deg-degan banget. Oke, yuk. Mari kita buka kembali warnet suka maju kita. Nah, mumpung gue ada di sini. Gue cek terlebih dahulu. Udara di luar gimana? Oh, hot, hot, guys. Hot. Tapi udara dalam sini dingin. Warm, ya. Warm. Semuanya warm, tuh, guys. Aman. Karena AC gue ada banyak, ini. Gue udah eksperimen, bro. Aduh, ya. Tidak ada yang memberikan gue review yang jelek lagi, nih, guys. Nah, semuanya sudah warm. Let's go. Guys, guys, guys. Di sini gue mau ngapain lagi, ya? Aduh, gue bener-bener udah gak tau, sih, kalau dari cafe, tuh. Udah full, semuanya udah gue kembangin. Ya, mulai dari War Cry. Hih. Aduh. Apa lagi ya, guys? Oh, kita sambil dengerin lagu aja kali ya, teman-teman. Daripada bosan. Yang mana nih yang enak nih? Oh, ya, ya. Let's go. Everybody, hello. Kita dengerin lagu dari Internet Cafe Simulator Kedua. Kita setiap hari pergi ke Warnet, beli komputer Untuk kita sewakan kepada orang yang mau main game. Mau browsing internetan. Terima kasih telah menonton. 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 Bintang 4 Bintang 4 Bintang 5 Bintang 4 Bintang 5 Bintang 5 Bintang 5 Kvadang 8 Ini benar-benar. Ini benar-benar. Ini benar-benar. Aku sudah mencari. Oh, aku sudah mencari. Aku sudah mencari. Ada sehari-hari yang tak ada jelek. Jadi benar-benar. Aku sudah mencari. Aku sudah mencari jalatan sedikit. Aku sudah melakukan kontrol milik-lilis tim. 15 instal, Terima kasih. 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 Terima kasih.